Guys, satu pekan lalu kan rame soal movement Uninstall Gojek. Nah, hashtag Uninstall Gojek ini bisa dibilang kalau gue pantau dari Twitter gue sih ya, sempat menjadi trending topic gitu di Twitter. Nah, movement ini hadir karena dianggap Gojek mendukung gerakan LGBT. Gue sih penasaran ya sebenarnya seberapa masif movement melalui hashtag yang ada di media sosial atau bisa dikatakan melalui Twitter ini. Hashtag Uninstall Gojek. Emang banyak orang yang bener-bener menginstall Gojek dari gadgetnya, dari handphonenya. Makanya gue bakal coba untuk ngobrol dengan beberapa orang. Pertama, gue bakal coba ngobrol dengan mitra usaha Gojek. Gue bakal pesen Gokar dari sini karena gue ada janjian sama temen gue. Gue bakal nanya apa mereka tahu soal movement Uninstall Gojek ini dan kira-kira nanti gimana sih dampaknya ke mereka sebagai mitra usaha dari Gojek. Kemudian gue juga bakal nanya ke beberapa temen gue, apa mereka termasuk kelompok yang pro Uninstall Gojek atau enggak gitu. Dan apa ada orang yang bener-bener menginstall aplikasi Gojek dari gadgetnya karena Gojek dianggap mendukung gerakan LGBT. Nah, gue bentar lagi bakal mesen Gokar, ngobrol sama temen gue, dan sekaligus mengejak mitra usahanya atau driver Gojek untuk ngobrol dikit lah soal hashtag Uninstall Gojek. Udah berapa lama Pak, narik? Saya? Dari kecil. Enggak, ada dua tahunan lah. Oh. Dua tahun, lebih dua tahunan. Semayang buat nambahin setoran bulanan, mbak. Oh gitu? Setoran bulanan biasanya bisa sampai berapa? Penghasilan dari Nari Gokar? Perhari juga, Alhamdulillah mbak. Kalau narik dapat dua juta perhari. Serius? Iya. Kalau dompet penumpang ketinggalan. Enggak, enggak. Lumayan lah mbak. Nambah-nambah. Kadang dapat lima ratus ribu. Kalau yang benernya ya, lima ratus ribu. Kadang, kalau kitanya sampai kuat, kalau masih kuat sampai malam juga. Masih banyak mau orderan. Nah, kalau misalnya lima ratus ribu itu biasanya narik dari jam berapa sampai jam berapa? Itu dari pagi sampai malam itu. Dapat berapa penumpang maksimal sehari? Wah, 10-nya udah capek banget tuh. Boleh kalau jaraknya jauh-jauh. Oh gitu. Main Twitter enggak sih? Twitter main. Cuma jarang nge-tweet sama. Oh gitu? Tapi main kan? Isinya politik mulu. Panas. Justru aku mau nanya. Karena minggu lalu tuh yang rame di Twitter, hashtagnya uninstall gojek. Tahu gak sih? Oh, ada ya? Tahu gak tau. Uninstall gojek? Ada. Sampai kemarin tuh uninstall gojek masih rame. Emang kenapa mbak? Harus di... Pastingan dari... Hapus gitu aplikasinya? Ya iya, menurut Ngana. Misalnya hashtag uninstall gojek gitu. Terus katanya banyak yang hapus. Itu gara-gara postingan siapa, Gi? Si ini ya, internalnya gojek wakil presiden. Wakil presiden atau apa gitu? Vice Presiden. Brata Susanto kalau gak salah. Merasa dirugikan banget gak? Kalau misalnya benar jumlah pengguna ini bakal turun. Dari kampanye atau gerakan. Hashtag uninstall gojek. Ya pasti banyak yang ngeluh supir-supir. Soalnya kan sekarang aja orderan. Karena banyaknya supir kan udah susah dikit. Terus ganjil genap. Apalagi lebih bikin ribet tuh. Kita kalau... Ya ganjil genap tuh mbak tuh. Kita waduh udah... Dapet orderan gede. Eh lewatnya semanggi. Plat kita beda. Gak bisa lewat sana. Ganjil genap seharian lagi. Apalagi kemarin tuh. Sian Games. Udah nariknya dari pinggiran aja. Yang deket-deket. Setau saya ya. Tapi setau saya banyak driver yang main dua kaki gitu. Dia gak cuman di... Di aplikasi gojek. Jadi di grab car juga. Kerain dua kaki. Emang dua kaki gitu. Ya emang dua kaki. Saya juga punya dua kaki gimana dong. Oh maksudnya dua aplikasi. Iya main dua aplikasi. Ikutan gak? Ikutan kebetulan. Oh gitu? Iya. Iya biar gak... Kalau yang ini kosong yang ini ada gitu. Tapi duluan yang mana? Duluan gojek dulu atau grab car dulu? Saya awalnya ini. Gocar. Gocar. Awalnya. Awalnya ikut order. Terus kenapa tiba-tiba daftar di grab lagi? Ya itu tadi. Karena kan orderan kadang-kadang. Kalau lagi sepi, sepi ya. Cuma kalau lagi ada dua aplikasi gitu kan. Kalau lagi sepi. Yang satu matiin. Yang satu nyalain. Ntar ada yang masuk gitu. Lebih banyak dapet orderan dari grab? Atau dari gocar? Sama aja sih ya. Gak ada ininya. Orang. Orang kan sekarang kalau lagi ngorder yang ini susah. Ganti yang ini. Ngorder pakai yang ini gitu. Sama aja sih mah. Gak banyak-banyak. Sama gitu. Rame-nya ya. Rame orderannya ya. Muncul hashtag uninstall gojek. Dianggap karena postingan salah satu petinggi gojek. Jadi ada anggapan publik. Kalau. Gojek ini pro terhadap kaum LGBT. Mas sebagai driver gimana nih? Menanggapi gerakan uninstall gojek. Sama isu-isu tersebut. Pro terhadap LGBT. Ya sama. Ininya sih. Sama hashtag yang tadi itu sih. Yang secara gak langsung bisa aja mungkin merugikan. Mas sebagai drivernya gocar kan ya. Gak apa-apa kali mbak ya. Gak apa-apa sih kalau. Kata-kata saya mah. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa di uninstall gitu. Jadi saya uninstall. Gak apa-apa. Jangan di uninstall. Maksudnya. Pro-pro gitu. Yang penting mah. Jangan merugikan driver. Itu hitungannya. Gak apa-apa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Membantu, memudahkan Memudahkan kehidupan lo sehari-hari Aktivitas lo kayak apa sih? Ya gue tuh kuliah sekarang Kadang kalo macet gue naik gojek Kadang kalo lagi males nyetir gue naik gokar Kalo gue lagi mager gue pesen gofood Kalo gue lagi ga ada asisten rumah tangga gue pesen gofood Kayak enak aja gitu Gue glam gue? Oh gue glam ya kalo lagi pengen cakep kan Tapi kayaknya lo cakep setiap hari ya? Gak gitu dong Malu nih gue Minum kopi dulu gue Hashtagnya itu rame dari hari Sabtu kemarin Terus netizen lo terbela Oh banyak yang pro uninstall gojek Banyak juga yang keluar-keluar Kayak lo bilang tadi Yang ngapain lo kalo misalnya mau pro uninstall gojek Atau ga setuju misalnya yang kaum LGBT gitu Kenapa berkeluar-keluar di medium Yang juga sama gitu loh Iya Pada yang mau ngomongin atau apa Ya mungkin riset dia kurang dalem gitu Ya ga sih? Kalo dia sebegitunya gitu Harusnya dia uninstall-uninstall aja Buang HPnya sekalian Ya udah dirumah aja gitu Eh lo kalo liat jam berapa? Sebenernya masih lama Cuma mengerjain tugas dulu nih jam 3 Gue dari sini masih harus ketemu-teman lagi sih Mau nanyain yang sama juga? Soalnya lagi rame Jadi kayak gue penasaran sih Tanggapan mereka Kayak Oke deh Terima kasih ya Daaaah Kak Rory ngikutin soal movement Yang lagi trending di medsos di twitter Khususnya dari Sabtu pekan lalu Hashtag uninstall gojek Ngikutin banget Ngikutin banget ga ya Kalo ngeliat misalnya respon yang dikeluarkan Atau cara gojek menanggapi movement uninstall gojek itu Yang diikuti oleh apa ya sikap latah kali ya Dari netizen dari user gojek itu sebenernya udah tepat ga sih langkah yang dilakukan gojek Kalo dari sisi PR sebenernya apa yang dilakukan oleh PR dari Gojek adalah hal biasa yang dilakukan oleh PR dimanapun Yakni mengisolasi masalah Gojek mengatakan bahwa itu adalah pendapat pribadi tidak mewakili institusi atau organisasi Ini adalah teknik dalam PR apabila ada communication crisis Dan kemarin adalah communication crisis Jadi mengisolasi masalah agar tidak melebar kemana-mana Mungkin terkesannya adalah ada satu orang yang dikorbankan Tapi itu adalah value Inklusivitas adalah value yang dipegang oleh Gojek saya yakin Sehingga orang yang seolah-olah dikorbankan ini tidak akan kenapa-kenapa begitu Tapi dalam teknik PR memisahkan atau memotong masalah Jadi sehingga biar yang kena tidak merempet kemana-mana itu hal yang sangat biasa Masukkan juga buat siapapun bahwa di masa-masa yang sangat sensitif Dengan isu yang sangat sensitif Ada prinsip dalam PR yang mengatakan bahwa tidak semua fakta harus disampaikan Kita tidak boleh bohong Tapi tidak semua fakta harus disampaikan Nah apalagi kalau itu bersinggungan dengan suatu hal yang sensitif Nah kemarin itu menyampaikan too much information kalau bahasa jaman sekarang Orang-orang juga tahu kok Potential employee sudah tahu bahwa Gojek berprinsip seperti itu Nadi Makarim lulusan Universitas Topp Ibelik di Amerika Dan sama seperti perusahaan-perusahaan yang progresif dan juga international entities Mereka sangat terbuka Tapi apakah mereka perlu mengumumkannya bahwa mereka menerima misalnya terkait dengan orientasi seksual Belum tentu It goes without saying bahwa inklusifitas ya termasuk itu Tapi tidak perlu di statement Kan akhirnya jadi blunder sendiri gitu sih Ini bakal berlangsung lama gak sih? Dan itu bakal menimbulkan dampak yang signifikan gak kira-kira ke eksistensi Gojek Mengingat kan Gojek ada kompetiternya juga di Indonesia Saya yakin bahwa orang yang butuh Gojek jauh lebih banyak daripada orang yang gak butuh Gojek Ataupun orang yang menginstall Gojek Saya juga yakin orang yang menginstall Gojek akhirnya sadar dan juga yakin bahwa Wah hidup gue susah nih tanpa Gojek Akhirnya install lagi Saya yakin banget itu sih Jess Itu yang pertama Terus yang kedua mungkin dengan gerakan latah tanpa kita tahu sebabnya Dan tanpa tahu kita memverifikasi Sorry kupotong Jadi banyak yang latah gitu ya yang menginstall Gojek Ya seperti yang Jessica bilang tadi kan gerakan latah kan Mungkin juga harus kita ayo coba nalar dan juga berpikir Dengan kita uninstall apakah kemudian kita mau memutus tali rezeki ratusan ribu pengemudi ratusan ribu mitra ratusan ribu pemilik usaha makanan kecil ratusan ribu ibu-ibu yang pijit ratusan bapak dan juga ibu yang membersihkan rumah kita Kehilangan rezeki gara-gara kita gerakan menginstall Gojek yang kita adalah latah dan kita gak tahu sebenarnya duduk permasalahannya seperti apa Menurut saya inklusifitas adalah satu hal yang seharusnya dimiliki oleh siapapun DPR, perusahaan swasta, perusahaan internasional, perusahaan lokal Karena yang bekerja adalah bukan orientasi seksual dia, bukan gender dia, bukan latar belakang dia, bukan warna kulit dia, bukan bentuk mata dia Tapi adalah skill dan juga kemampuan So kalau misalnya saya pikir sih kalau misalnya Indonesia ingin maju yang diutamakan adalah skill dan kemampuan bukan latar belakang dan juga ansara Hmm semua rata-rata kontra ya dengan movement uninstall Gojek Gak ada temen gue yang tadi gue temuin yang bener-bener uninstall Gojek dari gadgetnya Agak susah juga dari tadi gue coba nelfon dan cari orang yang bener-bener uninstall aplikasi Gojek dari handphonenya gitu Tapi gue punya satu temen sih, gue coba telepon temen gue dulu, namanya Asrol Halo? Kalau gue lebih tanya sih dia soal dia dukung LGBT sih gue sangat kagak suka Jadi banyak gerakan yang hashtag, bahkan hashtag gitu, Sal Gojek wajar Cuman mendukung itu doang, apa dia termasuk salah satu pen-support dana buat gerakan LGBT supaya dilegalkan atau gimana gitu kan Kalau gue sih, kalau mereka memang membantu dana kayak Amerika misal, itu udah jelas, pasti gue nggak mau pakai lagi Cuman kalau sekarang kan, gue pasti masih ada di HP gue, cuman lebih ke prioritas yang aplikasi sebelah Gue udah minta pandangan, bertanya-tanya lah ya ke pengguna Gojek, terus nanya ke mitra Gokar Mitra Gojek, terus sempet nanya juga dari aspek PR, gimana seharusnya responnya Gojek Kalau lu misalnya melihat perdebatan netizen soal uninstall Gojek ini dan juga isu dibalik ini seperti apa sih? Kalau soal, apa namanya, movement ini sih menurut gue agak konyol ya, menurut gue agak konyol Pertama, kan kita sama-sama tau tuh, itu awalnya adalah internal campaign-nya mereka Mereka nggak menjadikan itu sebagai marketing toolsnya mereka, nggak, bukan sama sekali Kebetulan kemarin ada national coming out day, kemudian si VP ini berusaha kasih support dan apresiasi ke staffnya Ya, that's it, selesai disitu harusnya Orang-orang langsung rame, langsung uninstall Gojek, uninstall Gojek tanpa mereka sebetulnya nggak betul-betul tau Kenapa harus uninstall Gojek, katakanlah Gojek support LGBT misalnya Tapi kan, bukan serta-merta kita harus benci Gojek dan kita harus bangkrutin perusahaannya dan bikin banyak orang nganggur Menurut gue konyol sih Misalnya nih, banyak publik yang ternyata terpancing dan akhirnya uninstall gitu, hapus aplikasi Gojek dari gadget Nah, Gojek kan punya kompetitor, Gojek kan punya kompetitor, let's say misalnya Grab yang ada sekarang gitu Kira-kira itu bakal jadi pertimbangan seseorang nggak sih, katakanlah lu sebagai seorang pengguna gitu Ketika misalnya itu bener-bener dihapus dari gadget lu, lu masih punya, oh gue punya aplikasi yang ini nih untuk memudahkan aktivitas gue sehat Kalau gue kebawa isu uninstall Gojek karena mereka support LGBT kemudian gue pindah ke Grab Itu sama aja makin konyol, karena bahkan Grab aja juga dukung itu, juga support itu Malah kalau nggak salah dia jadi sponsor di Pride di salah satu negara kan Nggak masuk akal juga, apalagi sekarang cuma ada dua kan, cara transportasi online kalau nggak Gojek Grab Dan itu sangat membantu banyak orang, dan banyak membantu perekonomian orang-orang juga Jadi kalau misalnya dua perusahaan ini nggak ada, nggak tahu lagi sih berapa orang yang akan kehilangan pendapatan mereka Maksudnya Maksudnya Terima kasih telah menonton!